Aku pengen punya anak, ini kata Bilisaputra soal asmara. Bilisaputra punya keinginan untuk menikah dan punya anak. Lagipula usianya sudah cukup matang untuk berumah tangga, yakni 30 tahun. Kalau ditanya mau punya anak, siapa sih yang gak pengen? Pasti pengenlah, kata Bilisaputra di lapangan Bola Al Thiron Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 17 September 2021 petang. Ya mungkin, itu yang selalu kita ingat, maksudnya keluarga yang selalu kita ingat, memang orang yang sangat peduli sama siapapun. Dan insya Allah, selagi hal yang baik, yang positif, kalau bisa kita tiruk, kita tiruk, biarkan hal-hal. Bilisaputra belakangan ini dekat dengan beberapa wanita, mereka antara lain Memes Prameswari dan Susan Sameh. Namun, tak diketahui siapa yang menjadi kekasihnya. Bilisaputra pun enggan menanggapi pertanyaan seputar siapa kekasih hatinya saat ini. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah SWT mengenai asmaranya. Cuma ya balik lagi, Allah semua yang menentukan ujar Bilisaputra. Mendiang Olga Sabutra dikenal sebagai artis yang kerap beramal dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Olga bahkan memiliki anak asuh yang ia nafkai dan sekolahkan. Kebiasaan beramal itu pun dilanjutkan oleh Bilisaputra, adik Olga. Bili mengaku selama kebiasaan itu adalah hal yang baik ia dengan senang hati melakukannya. Sosok almarhum memang orang yang sangat peduli dengan siapapun. Dan insya Allah, selagi hal positif, kalau bisa kita tiru, ya kita tiru. Ungkap Bili ditemui di kawasan Jakarta, Jum'an 17 September. Salah satu santunan yang dilakukan Bili belum lama ini adalah membiayai sunatan seorang anak temannya bernama Rasha. Meski memberikan bantuan, Bili tak ingin dibilang dermawan seperti Olga. Ia mengaku hanya membantu sebisanya saja. Sebenarnya kemarin itu pas nyunatin anaknya teman, kebetulan dia juga keinginan mau sendiri mau. Ya sekalian. Kalau dibilang meneruskan, ya enggak juga. Selagi kita punya reseki dan bisa bantu orang, ya kita bantu. Jelasnya, mantan kekasih Amanda Manupo ini pun menegaskan bahwa dirinya memberi bantuan saat memang ada yang bisa ia berikan. Bili pun merasa hal itu bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan. Intinya kalau kita bisa nolong, ya kita tolong. Enggak berlebihan juga tukasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.